Memperingati Hari Pendidikan Nasional di Kabupaten Gianyar digelar Gianyar Student Creativities. Pesertanya mulai dari anak-anak paut, TK, sekolah dasar, hingga pelajar sekolah menengah pertama yang diberikan kesempatan menampilkan kreatifitasnya di atas panggung terbuka Balai Budaya Gianyar. Perayaan tahun ini mengusung tema Learning for Lasting Peace. Implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang ditampilkan oleh masing-masing sekolah. Kreativitas dan aktivitas siswa serangkaian Hari Pendidikan Nasional di Kabupaten Gianyar tahun 2024 berbeda ketika peserta nampak sangat menikmati setiap kreativitas yang ditampilkan. Di buka 2 Mei bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, Parade Aktivitas dan Kreativitas ini berlangsung hingga 4 Mei mendatang dan dibuka langsung oleh Penjabat Bupati Gianyar Idewa Tagal Wirase. Dalam sambutannya, Dewa Tagal Wirase menyampaikan apresiasi mendalam bagi guru yang telah mendedikasikan waktu dan pengetahuannya demi anak bangsa. Gianyar Student Activities dalam acara ini juga menjadi wadah bagi siswa untuk menyalurkan bakat dan seninya. Gianyar Student Activities merupakan salah satu media yang tepat untuk memberikan ruang kepada seluruh siswa sisi di Kabupaten Gianyar untuk menyalurkan bakat dan kalen banding. Gianyar sebagai dunia seni tentunya kita juga memiliki para siswa sisi yang mempunyai potensi baik di bidang seni, budaya, dan keterampilan. Dengan adanya Gianyar Student Activities ini, saya berharap anak-anak kita akan mempunyai mental yang bagus, semakin kreatif, dan penuh inovasi dalam pelayar, belajar, dan berkarya. Ajang ini diharapkan mampu menumbuhkan mental dan inovasi siswa dalam belajar dan berkarya untuk masa depan. Nyoman Sudar Mika, Kompas TV, Gianyar Bali Terima kasih.